Yang makannya daging, coba ke Swindra. Mikrofonnya, nak, buka dulu mikrofonnya. Harimau dan mingamis. Harimau dan mingamis. Ya, betul. Ada lagi yang lain mau jawab? Brianmu mau jawab apa? Jawabannya Brianmu. Hewan yang bertaring yang selalu makan daging. Brianmu, buka mikrofonnya. Buah, nak. Halo? Buaya dan singa. Buaya dan singa, oke. Bisa. Karissa mau jawab, sayang? Karissa, Niel? Oh, mau ke Taiwan, oke. Boleh, boleh. Boleh, Karissa, boleh. Coba mis, berpanggil Giselle Wennerly mau jawab. Coba Gisella. Gisella Wennerly. Hewan apa yang memakan daging? Hainah. Oke, lalu? Lalu? Itu ada orang? Hingah, harimau. Hingah, harimau, oke. Buaya. Iya, iya, betul, betul. Cika mau jawab? Coba Cika, apa jawabannya? Harimau, mis. Lalu? Yang lain, nah, yang lain. Itu saja? Banyak, loh. Sinamis. Oke lah ya, cukup ya. Sudah tahu kan, hewan karnifora pemakan daging, ya. Bukan pemakan daun, tapi pemakan daging. Bentar ya, sayangnya. Ganti-ganti-ganti-ganti-an, ya. Oke. Nah, selanjutnya, yang terakhir. Hewan. Pelompok. Karnifor. Siapa yang mau baca? Karnifor. Mau baca? Iya. Oke lah, Darsiana. Yang sebelah sini. Let's go. Oke, lanjut. Amnifor. Yuk, puas ikan tarahnya. Oke, terima kasih. Yang di rumah mau baca sekali lagi? Oke, mau ya. Felicia Eudora. Felicia Eudora. Silahkan. Omnifor merupakan kuompok hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Kiri hewan Omnifor, yaitu mempunyai gigi seri, gigi taring, dan gigi gerahan. Contoh Omnifor adalah monyet. Nah, pernah lihat kera? Gimana itu kera-nya? Lihat. Iya, jadi kalau kalian jalan-jalan ke objek wisata, misalnya mau kesibu langit. Kesibu langit lah ya. Nah, kamu itu gampang sekali menjumpai yang namanya hewan kera. Nama lainnya apa? Monyet ya. Atau kera, boleh lah ya. Nah, jadi si hewan Omnifor ini ya, Omnifor. Ini kok hilang tulisan Omnifor-nya. Oke, Omnifor ini adalah hewan yang suka makan tumbuhan dan suka makannya daging. Kiri-kirinya dia suka makan dua-duanya. Suka tumbuhan juga, suka makan daging juga. Dikasih ikan, dimakan. Dikasih jeruk, dimakan. Dikasih daun, dimakan. Dikasih daging, dimakan juga. Suka dua-duanya ya. Jadi, ciri-cirinya adalah dia punya giginya lengkap. Ada gigi seri, ada gigi taring, bahkan ada gigi geraham. Lengkap konsep giginya. Sampai smile dia kan. Jadi dia, contohnya adalah hewan Omnifor adalah serang. Yang punya gigi ya, yang punya gigi. Orang utam Miss, ya bisa. Makan dua-duanya dia orang utam. Itu saja dari Miss ya, untuk masalah info sign. Kita lanjut di halaman berikutnya, yaitu halaman dua belas. Halaman dua belas, nak. Sekarang kita mau bahas mengenai tumpu tumbuhan. Bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, Miss tampilkan nih, ada pohon mangga dan pohon jagung. Suka enggak dengan pohon mangga dan jagung? Punya tanamannya? Nah, jadi di sini, ini foto nih. Ini foto pohon mangga dan pohon jagung ini. Nah, untuk belajar. Yang paling gampang aja kita jumpa ya pohon mangga kan. Foto, tempel. Pohon jagungnya ambil soto juga, tempel. Oke, kita baca dulu mengenai tumpuhan. Miss, mau panggil dulu Fabian. Fabian. Jokin H. Silahkan Fabian. B. Bagian-bagian tumpuhan dan fungsinya. Bagian utama tumpuhan yaitu akar, batang, dan daun. Perhatikan bagian-bagian tumpuhan pada gambar berikut. Daun merupakan? Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun berfungsi untuk membuat makanan serta tempat keluarnya uap air dan oksigen. Oke, selanjutnya Fabian. Batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi mengangkut air dan garam menyerang dari akar ke daun. Beberapa jenis batang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Ada pula beberapa akar yang berada di atas permukaan tanah. Seperti pada tumbuhan magro, akar berfungsi sebagai penegak tumbuhan, pengisau air, dan zat hara dari dalam tanah. Serta ada beberapa akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Oke, terima kasih ya Fabian. Ya, baiklah. Nah, ini adalah bagian dari tumbuhan. Berhati-hati dulu ya. Oke, bagian dari tumbuhan. Kita mau belajar mengenai akar, batang, daun, bunga, dan buah-buahan. Akar, batang, daun, bunga, dan buah-buahan. Kita mau belajar itu. Kita mau belajar ini. Tapi kita mau bahas dulu yang pertama yaitu akar. Sebelum kita lanjut, ini selalu tanya ya. Tadi kan sudah dengar kan temannya baca sedikit. Oke. Oke ya. Bagian tumbuhan. Jangan sana, jangan ngobrol. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membuat makanannya sendiri atau fotosintesis. Apa adalah bagian tumbuhan itu? Daun. Namanya adalah? Daun. Oke. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk? Sempat cadangan makanan disebut? Apa. Disebut apa? Disebut apa? Disebut apa? Batang. Batang ya. Oke. Bagian tumbuhan yang berfungsi? Untuk penegak tumbuhan. Untuk penegak tumbuhan. Daun. Daun. Namanya apa? Batang. Oke. Sekali lagi. Bagian tumbuhan yang berfungsi. Dicimak ya. Dicimak nak. Mengangkut air dan garam mineral dari kakar ke daun. Iya benar. Seratus. Batang. Kita lanjut ya. Di halaman 13. Di halaman 13. Oke. Carissa mau baca? Carissa. Ya silahkan. Carissa ya. Carissa Nio. Oke. Carissa. 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 Mantuk dan fungsinya berdasarkan bentuknya akarnya. Halo Suaranya enggak begitu jelas ya Miss cancel dulu ya sayangnya Oke Miss ganti Aaron Aaron Dilan Silahkan baca ulang Aaron Aaron Silahkan Aaron Akar adalah Akar pada tumbuh dibedakan Berdasar bentuk dan fungsinya Berdasarkan bentuk akar dibedakan Menjadi A. Akar tunggang Merupakan akar utama yang tumbuh Dari biji Pegak ke bawah Dan dari akar Utama keluar cabang Akar Akar serabut Merupakan akar Akar yang keluar dari Pangkal Batang utama dan Umumnya bergerombol Sebagai Penghenti akar Tunggang Yang tidak berkembang Oke terima kasih Nah dengarkan Akar adalah bagian dari tumbuhan ya Nah jenis akar dibedakan menjadi dua bentuk Yaitu berdasarkan bentuknya dan fungsinya Kalau berdasarkan bentuknya Akar tunggang dan akar serabut Berdasarkan bentuk Bentuk tunggang dan bentuk serabut Nah ini dia Bentuk tunggang dan bentuk serabut Ya berat Perhatikan ya nak Kalau dia akar tunggang Mau saya tulis nak Buat namamu Mau atau tidak Jangan bercerita dulu ya Utif izin dulu Jangan ngomong-ngomong dulu ya sayangnya Ya Ini bolak-balaknya gurtan gak mungkin kan sayang Nah disimak dulu ya nak Ya bisa Bisa dengarkan mis mirah Bisa ya Oke Kita lanjut ya Teman-temannya kan mau belajar kan sayang Iya yuk Kita belajar dulu ya Oke Akar tunggang ini merupakan akar utama yang tumbuh dari gigi Jadi coba lihat Tumbuhan apa yang tumbuhnya dari gigi Apa namanya Apa namanya Oke Jadi lihat Tumbuhan mangga ini tumbuhnya dari gigi Pasti akarnya akar tunggang Kamu diam dulu ya sayangnya Jangan bercerita dulu ya Pohon mangga memiliki akar Kirenji Pohon mangga memiliki akar Tunggang Ya akar tunggang ya Pohon mangga memiliki akar tunggang Saya mau nanya Tumbuhan apa yang tumbuhnya dari gigi Angkat tangan dulu Biar saya setengah namanya Ini Jeruk Akarnya tunggang Kalau saya Jangan bercerita Akar tunggang Ini kirenji apa jawabannya Tadi sudah Yang lain Mangga Jaruk Apal bisa Kamu apa Ku ini Ya benar Dari gigi ya Ku ini Rambutan Akarnya akar Akarnya kenapa nak Bukan tunggang Tapi tunggang Tunggang Jadi akar utama yang tumbuh dari atas Dari atas Dari gigi ya Ini dari gigi Bentuknya itu Tegak ke bawah Kanjang ya Ke dalam tanah ya Kanjang ke bawah Tegak Kemudian bercabang-cabang Akarnya Nah Nanti lihat Lahan nangga di akarnya Bercabang-cabang ya Lalu Tungguan ini Biasanya ya Batangnya kokok Batangnya kokok Contuhnya bokapohan Manga Alpukas Nangsa Kini Rambutan Jambu Geruk Batangnya kokok ya Nah selanjutnya Akar serabut dia bagaimana Mis Nah akar serabut Seperti ini nak Penampakannya Akar serabut adalah Akar yang keluar Dari pantai batang Bedakan ya. Jangan menunduk. Akar serabut. Akar yang keluar dari pangkal batang. Dan bergerombol-gerombol. Dan bergerombol-gerombol. Kemudian tidak berkembang. Inilah akar serabut. Contohnya adalah tanaman jagung. Tanaman padi. Tanaman tangkung. Tanaman serabut. Akarnya serabut. Lihat. Tanamannya, oh sorry. Akar yang keluar atau tumbuh dari pangkal batang. Bentuknya bergerombol-gerombol seperti ini. Akar serabut. Beda dengan akar ini. Ini dari biji tumbuhannya. Makanya seperti bentuknya. Tunggang. Tunggang tebak ke bawah. Dalam tanah. Kemudian bercabang-cabang. Beda dengan akar serabut. Padi. Kemudian jagung. Kemudian temung. Akarnya serabut. Nah selanjutnya berdasarkan fungsi. Tadi kan berdasarkan bentuknya. Ada tunggang dan serabut. Sekarang berdasarkan fungsi. Akar gantung. Akar nafas. Akar papan. Dan akar tunjang. Nah yang tunjang. Yang begitu bahasanya ya. Oke. Kita baca dulu sedikit mau. Nah yang bisa kalah deh. Ini coba ayo maju nak. Nah baca yang kuat ya. Kedasarkan fungsinya. Selan banget. Selanjutnya ya. Enggak dengar teman-teman. Kesian temannya. Contohnya. Pakan. Oke sit down. Toleri maju. Iya baca ulang. Masih tolong suaranya ya. Lanjut nak. Lanjut. Akar nafas. Masih paleri yang baca. Akar nafas. Nah. Selanjutnya. T dan D nya. T dan D. Thank you. Kita bahas yang pertama. Berdasarkan fungsinya. Akar gantung. Akar nafas. Akar gantung yang ini gambarnya. Akar gantung. Mau lihat gambar akar gantung? Inilah. Akar gantung itu disebut sebagai akar udara. Akar gantung. Nama lainnya akar udara. Akar udara atau akar gantung. Contohnya pohon beringin. Jadi kalau lihat pohon beringin. Lihatlah akarnya. Bergantung-gantung. Di bagian transunnya. Ini akar. Bukan tali. Tapi akar ya. Namanya akar udara atau akar gantung. Kenapa dipanggil akar udara Miss? Karena si akar ini mengambil uap air. Dari udara. Makanya disebut dengan akar udara. Nah ini adalah pohon beringin. Pohon beringin ini banyak kamu jumpa di taman-taman kota. Karena pohonnya itu rindang. Bentuk daunnya seperti bentuk payung raksasa. Jadi kalau orang-orang di taman-taman duduk di bawah pohon ini seolah-olah dia sejuk. Udaranya dingin, rindang, ada makhluk itu. Lagi pula pohonnya besar sekali. Sangat nyaman duduk di bawah pohon. Jadi kamu lihat akarnya saja. Bantu akarnya seperti akar udara atau akar gantung. Karena akarnya itu mengambil uap air dari udara. Sudah paham ya akar gantung, akar udara? Sudah tahu kan? Ini akar gantung. Nah kemudian ada istilah akar nafas. Miss bernafas ya akarnya? Ada seperti itu yang bertanya. Kenapa Miss akarnya akar nafas? Bernafas akarnya? Nah coba dengarkan lagi ya. Beda akar gantung dengan akar nafas. Lihat saya jumpa akar nafas ini. Ini akar ya nak. Yang keluar dia itu permukaan tanah. Namanya akar nafas. Akar nafas ini adalah akar yang muncul ke permukaan tanah atau lumpur. Apa fungsinya? Fungsinya untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu. Contohnya garam. Nama tumbuhannya tumbuhan bakal. Tahu bakal enggak? Tahu. Oke kalau enggak tahu saya jelas dengan dia. Jadi tumbuhan bakal ini jelasnya di rawa-rawa. Yang suka berlumpur-lumpur. Daat bagian tanahnya berlumpur. Ini akarnya keluar. Dia itu permukaan tanah loh. Bukan di dalam tanah ini. Inilah akarnya. Ini seperti jarum. Jarum tahu kan? Inilah bentuk akarnya. Tapi dia itu permukaan tanah ya. Bukan di dalam. Bukan. Fungsinya. Fungsinya kan untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti jarum. Jadi si tumbuhan bakal ini bentuk akarnya akan nafas. Tumbuhan bakal banyak dijumpai di pinggir-pinggir pantai. Di perbatasan. Di pinggir-pinggir pantai. Perbatasan antara darat dan laut. Kenapa masih di pinggir pantai nih? Pohon bakal itu. Karena ini kan akarnya itu sangat kuat untuk menahan arus air laut. Apabila terjadi gelombang laut yang bisa masuk ke darat. Jadi akarnya menahan dia. Terkembok. Tahan. Jadi dia tidak masuk aja ke dalam daratan. Tahan sama si akar ini. Dan begitu kuatnya akar bakal kan? Nah jadi kalau misalnya ada gelombang laut masuk ke daratan. Contohnya si Lani bencana. Dia tidak langsung masuk ke darat. Dia tahan sama si akar bakal. Si akar nafas ini. Sangat kuat loh akarnya. Seperti sendok. Makanya disarankan banyak disarankan di daerah pantai. Jadi itu. Oke selanjutnya adalah akar papan. Atau akar banir ya. Akar papan nama lainnya akar banir. Ini bentuknya. Aneh namanya ya. Akarnya lebar-lebar. Seperti papan loh bentuknya. Namanya akar papan. Nama lainnya apa? Banir ya. Banir. Pakai R. Banir ya. Jadi si pohon bakal kanakuri akar banir ini. Fungsinya untuk membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya pohon kenari dan pohon randu. Akar papan. Nama lainnya adalah? Nama lainnya? Nama lain akar papan? Bintar. Akar banir ya. Ini pohon bakal gambarnya. Sebelahnya akar tunjang. Ini akar tunjang ya. Mirip seperti penyanggah kamera. Satu kan? Benar enggak? Benar enggak? Jadi ingat enggak? Akar tunjang itu yang bentuknya lindik penyanggah kamera. Iya betul sekali. Jadi akar tunjang ini fungnya sama juga penahan tumbuhan supaya enggak roboh. Tahu roboh? Apa arti roboh? Roboh. Supaya enggak gampang tumbang, hancur, langsungnya jatuh ya. Supaya enggak mudah robot, tidak mudah tumbang atau jatuh gitu ya. Contoh akar tunjang apa? Contohnya, tumbuhannya. Tumbuhan apa? Tumbuhan apa dari akar tunjang? Tumbuhan apa dari akar tunjang ya. Modelnya mirip penyanggah kamera. Ya kan? Punya kan di rumah. Seperti inilah kurang lebih bentuknya. Akar tunjang ini. Nah, coba lihat info sense lagi mengenai gambar uji atau simpok. Saya mau panggil. Selain ya. Apa nih yang mau baca? Kas Windra. Mana Kas Windra? Ya, boleh baca Kas Windra. Ayo Kas Windra. Mana suaranya ya? Kas Windra. Mikrofonnya dibuka, nak. Ya, silakan. Tumbuhan singkong memanfaatkan bagian akarnya sebagai tempat menyimpanan cadangan makanan sehingga akar singkong terlihat lebih besar dari ukuran sebenarnya. Ya, thank you Kas Windra. Baca sekalian. Kraya Delim. Buka mikrofonnya. Kraya Delim. Mikrofonnya dibuka, nak. Baca. Demi, tumbuhan singkong memanfaatkan bagian akarnya sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan sehingga akar singkong terlihat lebih besar dan ukuran sebenarnya. Buka makan, kubi? Buka makan, kubi? Nah, ini adalah akar yang kamu makan. Ini akar. Ini akar. Ini simpon itu akar, ya betul. Akar. Inilah dia akarnya membuka. Kelihatan besar. Jadi, si akar ini fungsinya untuk tempat penyimpanan cadangan makanan. Makanya bentuknya terlihat lebih besar dari ukuran sebenarnya. Ini akar yang kita goreng, yang kita bikin pola makanan. Iya, betul sekali. Jadi, ini adalah tempat penyimpanan cadangan makanan. Ini adalah akar asli dari singkong atau uri. Yang kita konsumsi. Nah, ini mau diambil untuk kita konsumsi. Supaya membengsak akarnya. Oke. Pada tumbuhan singkong atau uri. Jadi, kita ambil adalah yang untuk kita makan akarnya. Selihat lagi besar dari ukuran akar-akar yang lain. Benar enggak? Oke. Sudah tahu? Sudah. Yang kamu makan uri itu adalah bagian dari apa? Bagian dari apa? Akar. Jangan taunya enak, lezat, tapi enggak tahu itu apa. Benar enggak? Nah. Iya. Bagian tumbuhan, bagian apaan ya, nak? Bagian apanya? Bagian apanya? Bagian apanya? Sudah tahu? Sudah tahu, saya sudah di sini. Baik. Baiklah. Sekian dulu pelajaran IPAN-nya. Karena waktunya sudah habis, sayang. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Bye-bye. Terima kasih.